Di ladang jagung di sebuah kota kecil di Midwestern, makhluk yang dikenal sebagai Sawtooth Jack terbangun setiap Halloween dan mencoba untuk sampai ke gereja setempat. Penduduk setempat tahu bahwa mereka harus menghentikannya jika tidak ingin bencana terjadi, jadi mereka memiliki ritual tradisional yang mereka ulangi setiap tahun yang disebut The Run. Semua remaja laki-laki di kota itu harus mengejar Sawtooth Jack dan membunuhnya sebelum tengah malam, lalu semua orang boleh memakan permen yang bersembunyi di dalam tubuhnya, di antara organ-organ tubuhnya. Siapapun yang berhasil membunuh Sawtooth Jack akan dianggap sebagai pahlawan dan mendapatkan sebuah rumah untuk keluarganya, uang sebesar 25 ribu dolar, sebuah mobil, dan izin untuk meninggalkan kota, yang biasanya larang. Mereka juga menganggap bahwa hal ini akan memberkati hasil tanen. Anak perempuan tidak diperbolehkan ikut serta dalam perlombaan ini, dan setiap keluarga hanya boleh mengirim satu anak laki-laki. Pada tahun 1962, sekelompok anak laki-laki bertopeng keluar untuk berburu monster. Salah satu dari mereka berdiri sendirian di jalan, sangat ketakutan dan tidak yakin bagaimana harus melangkah. Tiba-tiba, suatu Jack muncul di belakangnya dan anak laki-laki itu berteriak saat dia terbunuh. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki itu menemukan tubuh temannya yang terbakar, dan melihat saltooth Jack berdiri di tengah ladang jagung. Jim yang marah segera mulai mengejarnya dan ketika monster itu hampir mencapai gereja, Jim mengejarnya dan memukulinya sampai mati. Kemudian, dia mengambil beberapa permen dari tubuh Jack, dan setelah yang lain melakukan hal yang sama, mereka melolong dan merayakan kemenangan Jim. Setelah itu, Harvester's Guild mengadakan pesta Halloween untuk merayakan keberhasilan Run, dan Jim mendapatkan semua hadiahnya. Adik laki-lakinya, Richie, memintanya untuk mengajaknya pergi, namun Jim hanya memberikan pelukan dan ucapan, Aku mencintaimu, sebelum meninggalkan kota dengan mobil barunya. Setahun kemudian, Sheriff Jerry muncul di sekolah lima hari sebelum Halloween, untuk mengingatkan para remaja betapa pentingnya perlombaan ini, dengan menunjukkan foto-foto saat mereka tidak membunuh sawtooth Jack dan kemoceng hitam yang menghancurkan tanaman mereka. Jim sering dijadikan kontoh pahlawan, yang membuat Richie jengkel yang ingin bergabung dengan Run, namun tidak bisa karena peraturan. Riley mengolok-oloknya karena ingin menjadi sukarelawan, sementara yang lain sebenarnya tidak punya pilihan dalam hal ini. Beberapa remaja berpikir bahwa sawtooth Jack tidak nyata, dan hanya orang dewasa yang mengenakan kostum, tetapi Bud bersumpah bahwa dia pernah melihatnya di luar jendela kamarnya saat masih kecil. Riley juga mengolok-oloknya, dan hal ini memicu perkelahian, tetapi orang-orang dewasa dengan cepat melerainya. Setelah kelas selesai, Riley mencoba mengikuti Richie ke jalan untuk menyelesaikan perkelahian, sehingga Richie bersembunyi di dalam bioskop. Di sana, dia bertemu Kelly, yang baru di kota itu. Mereka mengobrol dan mulai akrab, namun saat Richie mengajaknya ke pesta dansa Halloween, Kelly menjelaskan bahwa ia tidak diizinkan pergi karena ia berkulit hitam. Richie berjanji bahwa dia akan mengubah aturan itu ketika dia memenangkan Run tahun ini. Kemudian dia bertemu dengan sahabatnya, Bud dan Mitch, yang mendengar rumor tidak sedap tentang Kelly, namun Richie tidak mempercayainya. Teman-temannya juga meyakinkan dia bahwa dia lebih cepat dari kakaknya, sehingga dia harus melanggar peraturan dan tetap ikut lomba lari. Di malam hari, Richie pulang ke rumah orang tuanya. Danny dan Donna memberikan kartu pos dari gym yang belum pernah mereka lihat sejak dia memenangkan kompetisi Run. Richie memberitahu orang tuanya bahwa dia akan mengikuti Run tanpa menghiraukan peraturan yang ada, dan pertengkaran pun terjadi di mana Danny menampar anaknya sendiri. Hal ini membuat Richie semakin marah, dan ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa mereka tidak bisa menghentikannya. Dia berlari ke kamarnya dan melarikan diri melalui jendela untuk bertemu dengan mantan gym dan menghabiskan malam dengan merokok. Sementara itu, di ladang jagung, petani mendekati orang-orangan sawah yang kosong dan mulai mengukir labu. Kemudian, dia memanjat sebuah dudukan, dan sekarang, Sawtooth Jack ada di sana dengan labu sebagai kepalanya. Keesokan harinya, Riley menemukan Richie dan mulai memukulinya sebelum mencuri ikat pinggangnya. Ikat pinggang ini adalah kenangan yang dicintai gym, karena kakak beradik ini biasa mengenakan ikat pinggang yang serasi, sehingga Richie yang marah mencoba membela diri dengan pisau. Namun, Riley kembali memukulinya dan pergi. Richie memutuskan untuk pulang dan menemukan sepucuk surat dari kakaknya melalui pos. Gym meminta maaf karena tidak menghubungi keluarga lebih cepat, dan meminta Richie untuk tidak ikut melarikan diri karena orang tua mereka membutuhkannya. Lelah diperlakukan seperti bayi, Richie memutuskan untuk mencuri mobil dan pergi keluar kota. Namun, begitu dia mencapai jalan terbuka dan menyeberangi jembatan, Jerry menghalangi jalannya. Richie mencoba melarikan diri, tetapi dia hampir tidak bisa meninggalkan mobil ketika Jerry menjatuhkannya. Malam itu, semua orang tua mengunci anak-anak mereka di kamar, agar mereka tidak bisa lari dan bersembunyi untuk menghindari kematian. Anak-anak itu memukul pintu dan dinding dengan putus asa, sambil meminta makanan atau ke kamar mandi. Tetapi permintaan mereka tidak digubris. Mereka harus menghabiskan tiga hari seperti itu. Dan ternyata, ini adalah metode untuk membuat mereka gila dan membuat mereka lapar untuk ikut lari. Ketika malam Halloween akhirnya tiba, si petani mengisi satu cek dengan permen dan memotong talinya agar dia siap untuk pergi. Di kota, semua remaja laki-laki akhirnya dibebaskan, sehingga mereka bisa turun ke jalan dan memulai lari. Richie terbangun di kamar tidurnya dan mendapati Danny memberitahunya tentang tawaran pekerjaan yang bagus untuk masa depannya. Tapi Richie hanya ingin ikut lari. Baik Danny dan Donna mencoba menghentikannya untuk pergi, tetapi permohonan mereka tidak digubris dan Richie pun pergi meninggalkan rumah. Terima kasih telah menonton!